di Daratanggerang, dan ini kali pertama gue menjajaki yang punya adalah mantan chef weee dulu kerja Pak, terakhir di Hotel Santika yang di Sleepy Pak Hotel Santika? di bagian apa emang Pak Botos? spesialnya, job dishnya mie, lamiannya takis? takis bos halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gue ada di daerah yang menurut gue ini daerah paling asing yang pernah ada di dalam hidup gue daerah kunciran, di daerah tanggerang dan ini kali pertama gue menjajaki menginjak buat ini guys, jadi gue kesini karena memang ada kuliner yang mau gue cobain ya kata ini yang punya adalah mantan chef weee udah lama nih, kontennya tidak menemukan kuliner-kuliner yang dimiliki oleh mantan chef namanya adalah Mitaik Boscu nih, kayaknya dia kebanyakan tentang bayi mau ngomong nih boscu tapi gue, contohnya si Felix pernah kesini juga anak kuliner nah, jadi gue beritahu tuh semalam ada yang di rekomendasi pas gue cek di Youtube ternyata udah ada yang pernah review nah, penasaran juga mereka tuh jual kayak mie, tapi homemade buatnya tuh langsung dibuat pada sedang mesen karena kita tanya-tanya deh mereka jual apa aja terus andelannya apa aja atau bestlernya apa aja jadi temen-temen gue tambah ternyata 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 malam pas cek ternyata anak kuliner pernah kesini juga ya mas ya? iya, hampir setahun nih pak oh deh, waktu itu setahun yang lalu ya? iya berarti pas pertengahan pandemi itu tuh? iya bener pak dengan mas siapa? Badi oh udah namanya ya? oh Badi sepikirnya namanya saya bajunya namanya balik sabut ya ini awalnya memang dagangnya jualan mie ayam atau gimana? dulu kerja pak, baru pertama terakhir di Hotel Sandika yang di Sleepy pak Hotel Sandika? aku tau tuh hotel yang cukup terkenal dari Jakarta itu bintang 4 ya kayaknya ya? iya bintang 4 ya? pas pandemik jadi recentnya tuh pas mulai pandemik dulu di Hotel Sandika di bagian apa emang? kalau boleh tau Chinese food oh siap juga iya, cuman spesialnya job desknya mie lamian lamian nih biasanya kalau mie ya? jadi masnya tuh dulu kerja di Hotel Sandika cuman di dapur tuh basicnya job desknya di bagian-bagian mie berapa tahun di Sandika ya mas? di Sandika 9 tahun berapa juga ya? udah gak main-main dong berarti berarti ini semua resep kacikan mas sendiri nih? iya betul nah ini tepat maka ini tercipta memang karena resign habis itu bikin usaha akhirnya iya tadinya berdua jadi ada partnernya tadi ini sendiri gak sendiri iya, makanya sering tutup ini karena gak kepegang ya? awalnya ya gak kepegang karena sendiri nunggu temennya gak dateng-dateng ya akhirnya pas buka-buka sekarang rada sepi jadi nambah segen tambah takut, takutnya kalau buka nanti gak ada yang beli mungkin nanti kita di videoin jadi makin rame lagi makin banyak yang beli lagi berarti kalau di ojek online itu udah ada ya? udah ada instagram juga udah ada ya? instagram ada temen-temen kalau misalkan mau ke sini mendingah sih whatsapp dulu ya? iya pak, emang niatnya insyaallah sih mulai bulan ini sih mau buka terus ya iya, kecuali hari Jumat kecuali hari Jumat tuh biasanya libur ya? jumat libur ya jumat libur buka lagi Senin sampai Kemis Sabtu Minggu buka? Sabtu Minggu buka berarti mereka libur cuma hargimat doang guys pokoknya guys oh ini mie-nya banyak ya? mereka ada berapa jenis nih mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 jenis mie mie lamin itu bedanya apa sih mas sama mie biasa? saya kurang paham loh ini kalau mie lamin, dia fresh pak oh dibuat pada saat yang beli? dibuat ya jadi emang bener-bener live cookingnya ooooh mungkin kalau di Jepang ada tepanyaki ya yang dipotong-potong nah kalau di ini lamin jadi mie-nya dibuatnya disaat ada yang pesan oh ini kayak dilepon-lepon gitu mas ya? iya ooooh ada nasi goreng juga, ada kue tiao ada soto mie lamin ya kalian tinggal pilih mau yang mana berarti tadi rekomendasinya yang? tapi kare sama mie goreng mie lamin yang sama saya 1 mie lamin kuah kare 1 mie goreng lamin makanya disini semua kita cobain gimana rasanya nanti kita kasih lihat deh videonya pas masnya masak minyak wah seru itu kayaknya terima kasih mas ini 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 guys, ini kita udah pesen ya hampir rekomendasi atau bestseller dari si tempat makan ini atau Mi Tarik Bosch Q Mi Tarik Bosch Q Pak Hakis, Pak Hakis Bosch Q Q nya masih Q Bosch Q ayo coba 1, 2, 3 Bosch Q oke, kita udah pesen pertama ini gue pesen dari milamin daging sapi yang ini dia milamin daging sapi wah, gokil ini, betulnya tampilannya udah bagus tapi dikit acak-acak buat footage guys ya ini dapet daging sapinya semakin di dapet sama sawi, pangsit goreng, sama si telur rebus ya kedua gue pesen milamin kuah kari nih tuh ya, ada kuahnya di bawahnya dan juga dipake potongan dagang-dagang nggak tuh daging ayam, plus dapet telur rebus dan pangsit dan ini, gue pesen milamin goreng ini gue pesennya yang ada gorengnya, ada yang kuahnya ini dapet bakso, ada ayam juga sama sawi pas kerupuk dan di sini, uniknya adalah, mereka tuh sambalnya tuh pake sambal chili oil selama kalo kalian pernah makan dimsum ini kan biasanya ditanyakan buat dimsum nih tuh mantep banget nggak tuh gue nggak tau di kameranya, kataan apa nggak minyaknya nih betul betul, betul, gokil itu mas, sebelum kita mulai makan, kita aduh aja dulu ya maksudnya, pertama kita bakal cobain si mie kairnya dulu nih supaya dia nggak begitu banget, nggak puah kan taket nih gue pertanyaan sama minyaknya sih, minyaknya tuh, teksturnya tuh cakep banget kayak, kalo kalian tau mie gomak yang kayak di Medan nih, kayak mie gomak nih takis? takis bos lagi ya lagi ya hmm wah aneh ya kalo dia bilang, 8 tahun kerja di bagian kitchen, di bagian permian, atau mie lamian tujuh sih gue mie nya tuh lembut banget kenyal, lembut, tapi nggak gue overwork gitu apa ya dibilangnya ya legit lah tekturnya tuh dikit-dikit ngelawan tapi nggak, nggak alat gitu lembut deh, kenyal-kenyal lembut ciwi gitu, aduh beda ya mie yang homemade bikin langsung pada saat kita pesen sama mie yang udah dibikin lama gitu ya jadi teksturnya tuh ibaratnya lagi ini fresh gitu loh terus mie nya tuh nggak nggak apa ya nggak bagel gitu atau nggak master enak aja, dimakannya tuh di mod tuh kayak kenyal-kenyal, enak mie nya maka tadi kalian lihat tuh abangnya pas bikin tuh kayak ditarik-tarik diputur-putur, dibanting-banting wah katanya apa sih? gue lagi emosi pah, pah ya enggak sih dapet 2 juga sih dapet 2 juga jadi pelampiasannya positif gitu ya kuahnya kalau pernah makan yang sedap kari itu nah rasanya hampir ke arah situ tuh gurih, creamy sedikit pedas buat gua sih ini gua cuma pakai celoknya udah pedas sih ayam baklap naik cuman kambang deh hapun hap dipakai ayam bagian paha guys, juicy banget guys ini adalah telur tabu temen-temen bisa cobain gua gak rasa-rasenya ini enak terus terjangkau 20 ribu lu udah mendapatkan jenis makanan atau kuliner sekelas resto sekelas 1 bintang 4 tapi geden jam gitu oke ini dia si mie lamin daging sapi tuh mie nya sama teksturnya gua yakin ya karena kan dibuat juga tadi barengan cuman prosinya banyak juga ya untuk harga 20 ribu sini oke dan banyak sih takis takis plus hmmm kalau yang ini menurut gua ya lebih ke arah mie mie lamin-lamin tuh yang pakai tumisan-tumisan bawang sama daging jadi lebih gurih rasanya kalau yang sebelumnya kalau yang si kari tuh lebih creamy gitu lebih kalau gue sih lebih suka yang sebelumnya ya kalau udah si dapet creamynya dapet gak cuman gurih doang sama-sama enak cuman kalau gue pribadi udah suka yang sebelumnya beli sapinya the best loh tuh ini dipotong-potong dadu gitu ya wah ini kalau bisa beli yang mie lamin kuah kari pakai daging sapi lebih enak sih ini kalau yang goreng bener-bener kayak mie gomak sih iya kayak spaghetti gitu loh yang mie-nya tebal-tebal kita cobain ini yang mie gomaknya eh mie gomak mie tarik bosku tuh 2-3 takis takis bos ini kalau mie gomaknya bener-bener kayak mie gomak sih teksturnya mungkin karena jadi tumis lagi ya jadi itu lebihnya lebih legit di kerasnya ini juga maksudnya kayak pakai ebi nih ada bakso kalian yang suka mie gomaknya bakal suka sih seporsi udah dapet bakso, ayam, telur, gue dan yang gue suka minyak tuh gak kering tau gak masaknya tuh basah gitu gue lebih suka makanan-makan mie gomak yang begini yang basah nih jadi makanannya tuh gak boring kan enak guys temen-temen cobain ke sini ya ini kan katanya februar mereka udah mulai buka full kita bisa cobain ke sini langsung nanti yang lemah-lembangnya kita masukin di kolom deskripsi atau juga kalian bisa beli via ojol ojol online ya cuma kayaknya kalau ojol, kalau kejauhan juga gak bisa mungkin di daerah bintaro, emerald, alafsutai, tinggal-tinggal daerah situ bisa pesen nih rekomendasi gue tuh yang pertama mie ayam kari tadi tuh yang pakai kuah kari itu enak banget kedua yang mie lamian pakai daging sapi ketiga yang mie goreng cuman semua balik ke selera kalian lebih suka yang mana kalau buat gue pribadi nilai yang mie kari kita kasih nilai 9 dari 10 mantep kedua yang daging sapi kita kasih nilai 8,5 dari 10 lalu untuk yang mie goreng kita kasih nilai 7,5 dari 10 tinggal pilih mau yang mana cuman kalau gue lebih suka ini yang kuah-kuah mantep apalagi kalau makannya abis mateng gitu masih anget-anget mie nya masih, waduh texturenya masih pak bruh dah, sekarang kita mau, bukan kita sih saya mau ngabisin dulu beberapa yang ini belum pada abis ini kita lanjut lagi pas mau bayar nah, udah abis tadi kita makan ya barulah tadi kita bungkus satu nih soalnya gue mie gorengnya kenyang, nggak habis-habis kita bungkus aja tapi ini under makan, ini punya gue kenyang sekali nikmat, sekarang kita melakukan kejubah kita adalah spesial kita hari jumat, cuman kita doang yang datang tamunya nih yoi mantep ya mampin 95.000 ini argumentnya saya doang ini mas yang datang nih iya ada lagi yang lainnya cuma saya doang tamunya ya iya, mau tutup mau tutup ya ngomong-ngomong nih kalau sehari, biasanya stop berapa kilo? tepung mas, buat sekarang paling 3 kilo mas buat mie nya? iya itu bisa jadi berapa porsi mas kalau 3 kilo? jadi sekitar 30 porsi, 60 porsi ya sebenarnya mereka ada whatsapp nya juga, bisa terima pesanan ya nanti kalau misalnya kalian mau penuh buat acara di rumah kalian bisa WA nanti kita masukin nomor telepon WA nya, kalian tinggal WA bisa pesan buat hari dan waktu yang kalian pengen gitu sini halal, tenang aja makanannya enak mie nya homemade, sekelas arsto tapi dijual dengan harga kaki 5, the best tuh MMK bro? murah, murah, kenyang total berapa tadi? 9.5 ambil aja kembalian ya, biar enak terima kasih banyak semoga nanti di videonya makin rame teman-teman cobain, penonton gue adalah penonton yang hebat penonton yang loyal jadi kalau nonton video ini, mesti dateng cobain jadi berkat, berkah buat bapaknya mantap pak, saya ingin pulang dulu kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, tetap semangat, tetap sehat selalu ya buka jam berapa? jam 11, jam 11 sampai? 9 malam udah ada di ojak kanan juga, kalian tinggal pilih mau belinya pake aplikasi apa sekian video kali ini, terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya selesai komen di bawah 4 makamannya lagi yang mesti saya sambangi, saya kunjungi karena sejaman bisa upload video, gue selalu baca dan bahas komen kalian semua klik tombol like, gunakan tombol komen dan berdua lagi jangan cuma buatnya, jangan pasti kalian ketemu supaya ingat tinggal kalau gue bisa upload video saya ketemu di video maksudnya, jangan lupa buat stay positive, stay as